Halo kawan muda, selamat datang di Kaledoskop Uni Muda edisi 2022. Sepanjang tahun 2022 ini, Uni Muda Sorong diwarnai dengan sejumlah peristiwa penting. Mulai dari perolehan prestasi di tingkat nasional maupun internasional, melakukan kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri, hingga menyenggarakan berbagai kegiatan penting dan bersejarah bagi Uni Muda Sorong. Berikut merupakan kelas balik yang terangkum dalam Kaledoskop Uni Muda Sorong selama tahun 2022. Di awal tahun, tepatnya pada bulan Januari, Uni Muda Sorong berhasil meraih terbaik pertama perguruan tinggi swasta di tanah Papua berdasarkan pemeringkatan webometris. Di Januari ini, kami juga menyelenggarakan closing seremoni pertukuran mahasiswa Merdeka Min 1. Selanjutnya di bulan Februari, ada tiga mahasiswa Uni Muda Sorong yang lolos dalam program dan studi independen bersertifikat Angkatan 2. Selain itu, Uni Muda Sorong juga berhasil meraih top 10 PTMA peduli cabang dan ranting Muhammadiyah. Pada bulan Maret, Uni Muda Sorong memboyong rombongan pimpinan untuk melakukan giat Baitul Arkom Underwood ke beberapa lokasi di Pulau Jawa. Selain itu, Uni Muda berhasil meraih klaster 2 dalam klasterisasi perguruan tinggi dalam ajang PKM tahun 2022. Beranjak ke bulan April, Uni Muda Sorong menjalin kerjasama dengan Perdana Menteri Papua New Guinea. Dengan memberikan beasiswa kepada Putra Putri Papua New Guinea. Ada pula kunjungan dari Mr. Hukmovat, Direktur Brintis Konsil Indonesia dalam rangka melakukan penjajakan kerjasama. Sementara itu, di bulan Mei, mahasiswa Uni Muda meraih sejumlah prestasi di mana empat mahasiswa berhasil meraih beasiswa prestasi Papua Barat yang diberikan oleh Yayasan Dore Karwi Indonesia. Ada pun nimati mahasiswa yang juga lolos dalam penanaan program kreatifitas mahasiswa 8 bidang tahun 2022. Yang juga menjadikan Uni Muda sebagai top 10 PTMA meraih pendanaan PKM. Tak hanya itu, ada pula enam mahasiswa Uni Muda yang berhasil meraih program transfer kredit internasional tahun 2022. Tak ketinggalan juga di bulan Juni, Uni Muda mendapat kunjungan dari Duta Besar Indonesia untuk Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. Ada pula prestasi dari lima tim mahasiswa Uni Muda Sorong yang berhasil memenangkan pendanaan PPK Ormawa tahun 2022. Yang menjadikan Uni Muda Sorong sebagai top 5 PTMA peraih pendanaan PPK Ormawa tahun 2022. Selanjutnya kita akan beranjak ke bulan Juli, di mana Uni Muda Sorong menyelenggarakan pelantikan rektor periode 2022 hingga 2026. Uni Muda Sorong juga mengoncing tujuh fakultas baru, mobil ambulans dan mobil vaksin. Selain itu, Uni Muda Sorong juga melepaskan 142 mahasiswanya yang lolos program pertukaran mahasiswa Merdeka Base 2, serta menerima sebanyak 158 mahasiswa pada program yang sama. Hal ini menjadikan Uni Muda sebagai perguruan tinggi penerima mahasiswa PMM terbanyak di Tanah Papua. Yang paling berkesan di awal bulan Agustus, Uni Muda menggelar opening seremoni pertukaran mahasiswa Merdeka Base 2 sebagai bentuk penyambutan bagi 158 mahasiswa dari luar daerah. Selain itu, ada Ustazah Okistina Dewi yang juga bertanda ke Uni Muda Sorong dalam agendanya mengisi tablet kabar di gedung Profesor Zamroni PhD. Dan menariknya lagi, Uni Muda Sorong meruduki peringkat pertama perguruan tinggi suasana terbaik di Tanah Papua berdasarkan pemerikatan Unireng tahun 2022. Adapun di bulan Agustus ini, Uni Muda kembali dipercaya menjadi pendamping dalam program SMK Pusat Keunggulan dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Tanah Papua yang menjadi pendamping dalam program ini. Tidak kalah menarik juga prestasi yang diraih Uni Muda di bulan September. Uni Muda menjadi tuan rumah pada tanwir ikatan pelajar Muhammadiyah. Uni Muda juga menggelar masa taruh mahasiswa dalam rangka menyambut 1512 mahasiswa baru. Selain itu, Uni Muda Sorong juga berkesempatan menjadi tuan rumah dalam rapat kerja nasional ke-14 ALPTK PTMA. Tak hanya itu, Uni Muda berhasil meraih hibah program matching fund tahun anggaran 2022 gelombang 4. Pada bulan Oktober, tim Uni Muda Voice berhasil menjadi finalis dalam ajang lomba paduan suara mahasiswa nasional tahun 2022 di Universitas Taruh Manegara. Selain itu, dalam upaya untuk memperkeluat kerjasama dalam negeri, Uni Muda Sorong menjalin kerjasama dengan melalui MOU dengan beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ada pula 26 mahasiswa Uni Muda Sorong yang berhasil memenangkan program bantuan riset bagi talenta, riset, dan inovasi dari Blin Republik Indonesia. Dua bulan terakhir di tahun 2022, tepatnya di bulan November, tim mahasiswa PKM RE Teknik Kimia berhasil meraih juara favorit dalam ajang pekan ilmiah mahasiswa nasional ke-35 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah, Malang. Menariknya lagi, di bulan November ini, Uni Muda meresmikan klinik pertama Uni Muda Medical Center yang diresmikan oleh Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Uni Muda Sorong juga berhasil memenangkan hibah konferensi ilmiah Internasional BATS II tahun 2022. Ada pun UKM Tari Uni Muda Sorong yang menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia Timur yang tampil pada acara pembukaan muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manang, Angsolo. Selain itu, rektor dan mahasiswa Uni Muda Sorong juga mengikuti giat KTNTG 20 di Bali dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang diundang dari Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Beranjak ke penghujung tahun, tepatnya pada bulan Desember, Uni Muda Sorong menyelenggarakan berbagai event, mulai dari Festival Kulian Reka Muda, yang juga berhasil menorekan rekor muri sebagai perguruan tinggi pelaksana pemberdayaan 111 UMKM di Tanah Papua melalui program Mekifan Kedareka. Uni Muda juga menggelar wisuda sarjana Angkatan 15 tahun akademik 2021-2022 dan meraih peringkat pertama perguruan tinggi di Indonesia Timur versi UI Greenmetric tahun 2022. Tak hanya itu, media sosial Uni Muda Sorong juga dinobatkan sebagai best influence dari Majelis Diklit Bank Pinginan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, dalam rangka penyegaran lingkungan kerja, Uni Muda melantik Wakil Rektor dan Pejabat Sertural Masa Jabatan 2022 hingga 2026. Dan penghujung tahun ini ditutup dengan gelaran closing ceremony dan pelepasan mahasiswa program PMM BATS II. Demikianlah rangkuman peristiwa penting di Uni Muda Sorong sepanjang tahun 2022 yang tak hentinya dalam mengukir prestasi. Masih banyak lagi peristiwa penting dan prestasi yang ditorehkan Uni Muda Sorong dari awal hingga penghujung tahun 2022. Mari kita menyosong tahun 2023 dengan semangat yang tentunya dilandasi dengan niat beribadah, berkerja keras dan bergotong royong. Semoga lembaran baru di tahun 2023 memberikan semangat baru bagi Uni Muda Sorong untuk terus maju dan berinovasi. Mari bergabung dan menjadi bagian dari Uni Muda Sorong. Sampai jumpa dan selamat tahun baru! Terima kasih telah menonton!